Don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nabila Hasna Paranatio, mahasiswa dari Universitas Bakti Pencana, Prodi D3 Keperawatan Konsentrasi Anestesi Pada video kali ini, saya akan memberi penjelasan mengenai hal-hal atau tindakan yang perlu dilakukan oleh penata anestesi Perencanaan preoperatif yang tidak adekuat serta tidak tepatnya waktu persiapan pasien Merupakan hal paling umum yang dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada anestesi Maka itu, sangat penting bagi penata anestesi untuk melakukan evaluasi selama pre-anestesi, intra-anestesi maupun post-anestesi Ya Pagi, bu, pagi, silahkan masuk Hal-hal yang harus diperhatikan selama serah terima pasien adalah Memastikan ketepatan identitas pasien Area operasi Tanda-tanda vital Kapan puasa dimulai Alergi Riwayat kesehatan pasien Kita melakukan serah terima dokumen rekamedis pasien yang meliputi hasil lab, surat izin anestesi dan operasi, dan dokumen lainnya Saya perawat Tion, mengantarkan pasien dengan bernama akmal, umur 13 tahun, dengan biang masa gam pion di sebelah kiri, dan sudah diberi tanda Oh iya, nanti saya cek oleh ya Tidak ada hargi Hasil tanda-tanda vital air normal, dan pasien sudah meleposa dari jendung Surat izin anestesi sama cek oleh terakhirnya ada? Semua ada di sini Oh iya, makasih ya Evaluasi preoperatif pasien Mencakup Melihat keadaan fisiologis pasien Termasuk setiap kondisi-kondisi medis Kedua Memastikan identitas pasien Ketiga Kapan pasien mulai puasa Keempat Riwayat alergi pasien Kelima Riwayat penyakit sekarang atau terdahulu Keenam Riwayat operasi sebelumnya Ketujuh Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan Dan yang terakhir Melakukan pemeriksaan fisik Namanya siapa? Akmal atau wangkatin Umurnya? 19 tahun 19 tahun Udah puasa belum? Udah, dari jam 2 Dari jam 2 Akmal ada alergi? Enggak Alergi obat-obatan? Enggak Pernah di operasi enggak sebelumnya? Belum pernah ya Ya udah Jadi hari ini Akmal mau dilakukan tindakan sepedahan Untuk mengangkat ganglionnya Untuk biosnya Nanti sama operasi Akmal itu ada yang keadaan enggak sadar Jadi di bios total Boleh dilihat? Oh ini ya Ya ini udah dikasih tanda ya Kalau gitu tunggu nanti dipanggil ya Akmal Sebentar lagi kita bakal mulai operasinya ya Pelaksanaan komunikasi pada pasien praoperasi Bertujuan untuk Bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi pasien mencapai coping kecemasan yang adaptif Hal ini sesuai dengan teori bahwa komunikasi terapetik merupakan cara untuk membina hubungan yang terapetik Dimana terjadi penyampaian informasi Pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud mempengaruhi orang lain Serta komunikasi yang dilakukan secara sadar Dan kegiatannya bertujuan untuk kesembuhan pasien Pada saat serah terima pasien Perawat harus mencantumkan nama pasien Riwayat medis yang terkait Teknik anestesi Dan obat-obatan yang diberikan Komplikasi intraoperatif jika ada Detail lokasi operasi Serta memberikan instruksi Untuk perawatan pas keoperasi Oh iya Ini dokumennya ya Akmalnya tadi di operasi ganglion Di sebelah pergelangan tangan kiri Dia dibius total Terus hasil tensi terakhirnya Itu 110 per 80 Nadinya 74 Respirasinya 18 kali Terus udah dikasih analgatif juga Ini dokumennya Baik, terima kasih bu Iya, sama-sama Kriteria pengeluaran pasien dari pacu Yang ditetapkan oleh Departemen Anestesiologi Dan Staff Medis Rumah Sakit adalah Satu, mudah dibangunkan Dua, pasien dapat berorientasi penuh Tiga, kemampuan mempertahankan dan menjaga jalan nafas stabil Empat, tanda-tanda vital stabil sekurang-kurangnya selama 15 hingga 30 menit Yang kelima, kemampuan meminta tolong bila diperlukan Dan yang keenam, tidak ada komplikasi bedah yang jelas seperti perdarahan aktif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.